Intro Kembali lagi pemirsa dalam segmen Market Bus dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Hendra Wardana Fund dan Republic Investor Namun kita akan lihat terlebih dahulu daratan grafis rekomendasi saham pilihan berikut ini Dapat anda saksikan pemirsa dimana tadi beberapa sudah kita bahas khususnya ada PTBA dan saham lainnya adalah MAPI, ANTAM dan juga PYFA Baik kita beralih ke saham berikutnya mungkin yang satu sektor terlebih dahulu Mas Hendra ya, ANTAM Ya, kalau misalnya untuk ANTAM saya sangat yakin dengan harga sektornya emas mengalami penguatan dan untuk ANTAM masih menarik untuk dijadikan portfolio untuk teman-teman investor dan kalau misalnya kita lihat dari chartnya sendiri stokestiknya juga sudah menarik dan ANTAM ini berpotensi membentuk higher high baru jadi bisa dibilang ANTAM menarik untuk dibeli dengan target pembelian berada di level 1380 take profit pertamanya di level 1420 take profit keduanya di 1450 dengan batasan stop lossnya berada di level 1330 ribu tapi dalam sepekan terakhir asing itu mencatatkan net sale 138 apakah memang ya itu justru Pak Luang daripada mengejar yang net buy asingnya juga sudah cukup signifikan atau bagaimana? iya betul apa namanya bisa dibilang memang kalau misalnya saham seperti ANTAM kontribusi asingnya kan memang bisa dibilang kecil dibandingkan dengan saham-saham seperti Bank Mandiri atau BRI yang notabinya 80-90% itu komposisinya pasti asing nah kalau misalnya untuk ANTAM sendiri memang ada potensial untuk mengalami penguatan seiring dengan sektor komoditasnya juga yang mengalami penguatan dan kalau misalnya kita lihat secara price-nya juga dengan harga saat ini bisa dibilang sangat menarik jadi saya merekomendasikan ANTAM dengan pembelian di level 1380 dengan take profit-nya di 1420 dan 1450 untuk ANTAM dengan batasan stop loss-nya di level 1335 baik di level-level saat ini atau current price dengan stop loss di 1335 ya? iya oke dari ANTAM kita beralih ke MAPI iya kalau misalnya MAPI walaupun memang bisa dibilang Indonesia selama 4 bulan terakhir ini mengalami deflasi tapi saya sangat yakin nanti sampai menjelang akhir tahun pasti akan ada peningkatan untuk daya beli masyarakat dan untuk sektor sendiri saya sangat masih meyakinkan MAPI salah satu saham unggulan ya di sektornya dan kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikalnya untuk saham MAPI ini berada di minor trend bergerak dalam trend yang bullish dan berpotensi menutup area gap-nya berada di level 1835 sampai 1885 dan kalau misalnya kita lihat data yang kemarin juga sudah mulai netbuy dan sudah mulai ada akumulasi di sana jadi saya merekomendasikan MAPI dengan target pembelian di level 1790 dengan take profit-nya berada di level 1850 dan take profit keduanya di 1900 dengan batasan stop loss-nya berada di level 1720 untuk saham MAPI dan yang terakhir ada PFA apa nih yang membuat Anda memasukkan PFA ke urutan saham-saham yang Anda rekomendasikan hari ini iya saham PFA bisa dibilang kalau misalnya selama perdagangan yang kemarin bisa dibilang value dan volumenya mengalami peningkatan yang sangat signifikan bisa dibilang memang saham ini mulai bergerak naik setelah perusahaan ini melakukan corporate Asian red issue dan kalau misalnya kita lihat kenapa PFA menarik karena setelah dia mengakuisisi perusahaan Australia itu asetnya itu yang sebelumnya di tahun 2023 itu 1,5 triliun itu menjadi 6,16 triliun di semester 1 2024 dan kalau misalnya kita lihat secara fundamental PBV-nya juga berada di level 1,3 kali jadi bisa dibilang masih sangat menarik untuk saham PFA walaupun memang ini sifatnya hanya jangka pendek bisa dibilang untuk trading jangka pendek saja jadi saya merekomendasikan PFA dengan target berada di level beli di 159 dengan target terdekat take profit-nya di 162 dan take profit ke-2-nya berada di 173 dengan batasan stop loss-nya berada di level 152 ini adalah saham-saham khususnya untuk PYFA ini ya atau PFA ini Anda rekomendasikannya jangka pendek ya kalau bertanya saham apa yang menarik jangka pendek menurut Mas Enra ya PIVA ini ya betul PIVA karena kita pure murni berdasarkan teknikal dan ada sentimen terkait dengan fundamentalnya atau ada sentimen terkait dengan berita terakhir terkait dengan PIVA dan kalau bisa kita lihat secara teknikalnya mungkin bisa dilihat juga dia sudah break out moving average 200-nya dan bisa dibilang value dan volume dari perdagangan kemarin itu bisa menjadi indikasi bahwa sudah mulai ada demand atau buyer yang kuat terhadap saham ini walaupun memang resikonya sangat tinggi makanya tadi saya sarankan untuk main jangka pendek aja atau trading jangka pendek saja di saham PIVA dengan batasan stop loss-nya teman-teman juga harus firm banget baik apalagi sudah naik cukup signifikan sebulan terakhir 54% ya itu dia pembiarsa rekomendasi saham-saham pilihan ada MAPI, PTBA, ANTAM dan juga ada PFA masih 2 menit lagi menuju pembukaan perdagangan sesi pertama dan kita akan mengulas di tengah IHSI kemarin yang berhasil cetak bukan cetak sebenarnya ya berhasil untuk menyentuh level tertinggi barunya lagi ada beberapa saham yang menjadi pendorong utama kalau kita cermati dari netforen buy saham-sahamnya seperti salah satunya tadi adalah saham yang Anda rekomendasikan juga begitu ya tapi bagaimana dengan saham-saham lain misalnya UNTR ini UNTR memang secara nilainya itu agak tinggi ya 26 ribuan, 26.675 karena tadi Anda memasukkan saham PTBA UNTR seperti apa Mas Enra? oke kalau misalnya UNTR coba saya lihat dulu oke UNTR benar sebenarnya bagus juga secara teknikalnya dengan harga saat ini berada di level 26.675 dan polanya juga sudah terbentuk pola uptrend ini sebenarnya menarik untuk sampai akhir tahun atau agak medium term masih sangat menarik dan sangat memungkinkan untuk UNTR menyentuh targetnya berada di level 28.000 karena pola dari teknikalnya juga sudah lumayan menarik tapi memang kita harus lihat katalis-katalis positifnya terhadap UNTR ini apa baik, kalau Cepin bagaimana? Cepin kabar terbarunya ini masuk dalam 5 perusahaan terbaik Indonesia di majalah Times dari urutan 1000 perusahaan 5 di antaranya ini dari Indonesia dan termasuk Cepin ya, kalau misalnya untuk Cepin sendiri kalau misalnya berdasarkan dari teknikal memang dia sudah rebound di area supportnya rebound di area supportnya dan kemarin juga mengalami penguatan lumayan berada di, tutup di level 4960 dan dia juga breakout moving average-nya 20 jadi sangat menarik juga sebenarnya Cepin menguji area psikologisnya berada di level 5.200 tapi memang dengan candle yang seperti ini sangat memungkinkan hari ini mengalami penguatan jadi bisa dilihat histori sebelumnya nah, dia naik sekat satu kali terus rally tiga kali dan memungkinkan hari ini kalau misalnya memang ISG mengalami penguatan untuk saham Cepin juga kembali mengalami penguatan tapi ini lebih ke jangka pendek karena melihat ya by momentum aja nih saham Cepin atau cukup solid kalau kita bisa nyamai di 4960 dan kita tahan untuk jangka waktu agak menengah Anda cukup merekomendasikan tidak? iya, untuk sektor Polkri sendiri selain Java juga sebenarnya Cepin juga sangat menarik walaupun memang secara price jauh lebih mahal dibandingkan dengan Java tapi untuk potensial upsetnya sebenarnya masih sangat menarik yang tadi saya bilang dengan hari ini juga mengalami penguatan di level 4970 sangat memungkinkan yang tadi saya bilang untuk saham Cepin menguji area psikologisnya atau resistennya berada di level 5200 oke, itu dia ya rekomendasi pemirsa untuk saham pilihan dan beberapa saham yang di perdagangan kemarin ketika indeks harga saham gabungan berhasil untuk menyentuh rekor tertinggi barunya lagi itu adalah beberapa saham-saham yang mengiringi penguatan atau banyak disasar oleh investor asing dan kita ke pembukaan perdagangan karena saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit pemirsa IHSG kembali untuk menyentuh rekor baru lagi di 7.872 pembahasannya mungkin akan kita ulas usai jeda pemirsa usai jangan kemana-mana ya tetap bersama kami dalam segmen Market Bus terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus dan kita akan menuju ke pembukaan perdagangan sesi pertama di mana indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak positif dengan penguatan 0,5% atau 34 poin dan saat ini berada di 7.866 sebenarnya IHSG tadi sempat menyentuh level tertinggi baru sepanjang masa 7.878 sebelum akhirnya pemirsa turun lagi ke 7.870an saat ini dan seperti tadi Masendra katakan ada kemungkinan IHSG masih akan menguji 7.900 dan berikut pemirsa deretan saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value serta pergerakan sektoral di mana kita lihat pemirsa sektor kesehatan ini memimpin dengan penguatan hampir 1% disusul teknologi 0,76% kemudian ada properti, energi dan juga keuangan tampak di layar pemirsa semua sektor bergerak di teritori positif kemudian untuk gainers pemirsa antara lain ada saham seperti brand kemudian Arto BSDE dan losersnya ada ISAT, MPOW dan beberapa saham lainnya Masendra, besar kemungkinan ya memang ke 7.900 dulu untuk IHSG saat ini bagaimana Anda melihat pembukaan perdagangan? Ya, pembukaan perdagangan hari ini sangat menarik ya karena ISG saat ini menguat 0,50% dan tadi tertingginya sempat berada di level 7.878 atau bisa dibilang tinggal 22 poin lagi ke level tertingginya berada di level 7.900 jadi bisa dibilang masih sangat memungkinkan untuk ISG menguji level 7.900 tapi yang menarik adalah kita akan lihat nanti ketika misalnya nanti malam the Fed menurunkan dikasih kebunga apakah besok respon dari investor sudah tercermin kenaikan ISG selama 2 pekan ini itu yang dijadikan momentum taking profit atau akan kembali RR lagi nah sebenarnya menarik besok yang kita lihat pergerakan dari ISG akan seperti apa baik kemudian untuk sektor kesehatan sektor kesehatan ini memimpin ya semua sektor menghijau pagi-pagi dan sektor kesehatan yang memimpin teknologi properti oke ada energi dan juga ada keuangan sebenarnya kalau kita lihat yang sektor-sektor teratas ini memang yang sensitif terhadap peluang pemangkasan suku bunga apakah ini bisa kita jadikan momentum sangat jangka pendek atau bagaimana ya takutnya setelah The Fed benar-benar memangkas suku bunga sudah di price-in besok marketnya profit taking besar-besaran atau peluangnya akan seperti apa dan harus bagaimana untuk investor retail Mas Endra? ya kalau misalnya untuk investor retail lebih baik sabar dalam arti kalau misalnya memang belum punya barang jangan kejar sometimes sudah naik signifikan jadi kalau misalnya pengen trading yang gak pendek trading manfaatkan momentum teknikalnya saja contohnya tadi misalnya saya bilang pagi tadi itu ada saham FIFA dan hari ini FIFA sudah menguat 4,4% berarti di level 166 nah itu kita memanfaatkan trading jangka pendek dan terus juga ada MAPI yang tadi saya rekomendasikan dan hari pagi ini juga menguat 4,75% jadi memang lebih ke arah trading jangka pendek saja karena bukan berarti pada saat nanti The Fed menurutkan tingkat suku bunganya ISG tidak rally tapi lebih baik kita jaga-jaga saja takutnya tadi Mbak Prisya bilang ISG dengan pondisi saat ini sudah tercermin sudah price in nah nanti yang ada malah kita loss loss besar jadi lebih baik wait in see saja memanfaatkan momen ini menjadi trading jangka pendek saja kecuali saham-saham long term atau disimpan sampai akhir tahun mungkin bisa agak lama buat dipegang oleh investor baik menarik tidak sih untuk buy lagi sektor emiten-emiten di sektor kesehatan atau Anda melihat ini ya euforia sesaat saja saya lihat memang kalau misalnya untuk saham kesehatan isu-isu dari kesehatan juga kan sebenarnya masih menarik ada isu terkait dengan apalah-apalah tapi memang kalau misalnya untuk saham kesehatan seperti Mika dengan kondisi harga saat ini sebenarnya masih menarik dengan harga saat ini berada di 3090 masih ada potensial upsetnya berada di resistennya di level 3200 sampai 3300 memang ada peluang disitu tapi memang secara risk to reward masih kurang menarik karena kecuali jangka pendek kalau buat mock term saya masih menjagokan yang tadi saya bilang saya masih menjagokan bank mandiri atau PTBA atau antam karena secara potensial upset dan secara risk to rewardnya masih lebih menarik Goto mungkin kan meninggalkan level 50-an sempat ke 61 sekarang 68 naiknya hampir 5% pagi ini Arto juga demikian ya kalau misalnya untuk Goto sendiri kalau misalnya memang Mbak Prisa dan teman-teman investor semuanya cek transaksi kemarin itu sangat luar biasa secara value dan volume jadi sebenarnya apakah ada corporate action yang Goto lakukan dan kita belum tahu saya juga menarik menyaksikan itu dan sebenarnya dengan kondisi harga saat ini saham Goto berada di level 68 ya sangat menarik mungkin akan breakout resistennya yang ada di level 70-74 tapi memang kalau saya pribadi sih saya tidak beli Goto tapi kalau saya buat trading jangka pendek sangat menarik memanfaatkan momentum dari value dan volume-nya karena bisa dilihat transaksi kemarin Goto sangat menarik ada isu apa yang mungkin nanti setelah setelah hari ini atau mungkin nanti di Putan Pekar ini mungkin akan keluar news karena saya sangat yakin volume atau value yang menarik terjadi pada saat Goto pasti akan ada corporate action yang mungkin kita belum tahu apa baik kalimat terakhirlah Mas Henra menyambut keputusan suku bunga kira-kira mungkin turun mungkin enggak kalaupun turun mungkin 25 mungkin 50 basis point apa untuk pemirsa singkat saja oke kalau saya saya lihat kemungkinan the Fed dunia hari nanti akan menurunkan tingkat suku bunganya kemungkinan akan turun kalau misalnya semua prediksi 50 basis point mereka sangat otimis tapi kalau saya setidaknya penurunan 25 basis point saja sudah sangat positif dampaknya karena ini kan yang dilakukan pertama kali dan nanti ke depannya pun juga akan akan diturunkan seiring melihat data-data dari Amerika lagi baik data inflasi atau tenaga kerja dan sebagainya tapi untuk nanti pada saat sore nanti Bank Indonesia apakah menurunkan tingkat suku bunganya saya rasa Bank Indonesia tidak akan berani menurunkan tingkat suku bunganya terlebih dahulu sebelum the Fed benar-benar menurunkan tingkat suku bunganya jadi kita harus ngapain Mas Henra? kita yang sudah punya ya lebih baik di selon tren kalau misalnya sudah punya saham yang jangka pendek atau jangka menengah kecuali saham-saham yang long term mungkin bisa di-game terima kasih Mas Henra untuk sharing informasinya pada pagi hari ini di segmen Market Bus sehat dan sukses selalu untuk Anda ya selamat pagi selamat pagi Mbak Brisa dan teman-teman investor semuanya lagi-lagi kami sampaikan pemirsa keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda selamat pagi